Perjanjian dengan caran penoleh tidak bisa diakhiri. Kuasa gelap akan berlaku seumur hidup. Oke langsung aja film Anak Titipan Setan sebenarnya cerita tentang kebiasaan ikut ritual pesugihan. Jadi salah satu di, saya cerita dulu awalnya ya, sekitar tahun 1994an tuh saya bikin laporan jurnalistik tentang kegiatan-kegiatan dan ritual goib atau mistik di Jawa dan Bali. Saya ke bagian dua tempat itu. Terus saya kesana ketemu, dikasih tahu ada keluarga yang melakukan ritual jaran penoleh. Jaran penoleh itu ritual yang gak populer, gak kayak tuyul, gak kayak babinya pet. Kenapa begitu? Karena tumbalnya berat. Jadi itu menariknya ritual ini karena saking beratnya gak terlalu banyak orang yang ikutin. Nah film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang melakukan ritual itu, kemudian terjadi konflik keluarga sendiri. Dan yang susah, ini nama berperan sebagai yang, ini sebagai anaknya, Gisel sebagai anaknya, putri. Nah ini konflik ini antara mereka dan sebenarnya apa yang terjadi bertahun-tahun di keluarga itu nanti solusi atau mistiranya dipacakan oleh Putri atau Gisel. Kira-kira itu keringkasannya. Dika gak dengar ibu panggilnya. Bu, lihat wadah gudang dari tadi di sana. Kalau Gisel emang udah saya incer. Saya incer untuk jadi, kalau silahkan, beberapa film saya sebelumnya itu gak punya kesempatan karena ceritanya gak pas. Nah ini memang saya butuh karakter seorang ibu yang punya anak, yang berjuang untuk menyelamatkan anaknya. Dan tentunya Gisel sebagai ibu pasti punya sense itu untuk dituangkan di acting. Jadi pas banget. Udah gak nimbang-nimbang lagi mbak kalau udah dapet tadi yang apa yang aku bilang tadi sebut semua ya orang mana juga gak nimbang-nimbang pasti mau gitu. Apalagi memang aku memang punya dasarnya tuh emang pengen belajar lagi terus hal yang baru gitu. Kan kita seumur hidup emang isinya pasti belajar ya gitu. Jadi pasti mau sih emang dari awal udah baca sinopsisnya juga kan. Dengan cerita yang emang bagus, yang memang menarik, yang bukan cuma horor-horor aja tapi juga ada value-nya gitu. Jadi ya pastinya dengan senang hati mau gitu. Iya itu juga baru ngeh bahwa pas di set itu baru ngeh kalau ternyata emang kita ini ada mirip-miripnya ya Cik. Beneran. Tapi jangan gitu dong mukanya dibilang mirip kayak berat hati. Gak berat hati, mirip. Temen-temen bilangnya mirip gitu karena mata kami. Iya mungkin kecil, cipit-cipit, putih-putih, terus muka bulat-bulat. Jadi sebenernya kalau dipikir-pikir pas di foto gitu kan gejar agak mirip. Terus sebenernya aku pikir-pikir lagi sekarang dari kemarin kita keliling tuh Cik. Cik, cerita sama papa aku mirip pisan. Risi mirip wajah-wajahnya, terus rambut panjangnya. Papa aku juga segini rambutnya. Iya. Cara ngomongnya. Cik, cara usianya. Gak beneran, gak ngomongin usia. Tapi jadi. Salam ya. Salam, salam balik Cik gitu. Jadi memang jadi anaknya aja tuh ternyata emang cocok atau emang disengaja apa enggak sih Mas Arin sebenernya? Saya ngeliatnya gini aja ada hubungan interrelasi, Giselle punya anak. Ya tentunya seorang ibu pasti ngelakuin apa aja buat anaknya. Nah, sementara si kontradiksinya yang Susana ini melakukan apa saja untuk mengorbankan anak-anaknya. Nah, ini kan pasti akan jadi konflik yang seru. Itu aja saya ngeliat pertembangannya. Kemudian saya produser di PFN. Nah, PFN sekarang kan kita berubah bukan produksi film lagi. Kita pembiayaan film. Jadi kita memproduksi film, memberikan kesempatan ke PH untuk kita berikan biaya untuk membuat film. Jadi sebenarnya kita pembiayaan film. Bahwa kok PFN dulu kan film-film sejarah gitu loh. Tapi kalau film horror, kan tadi ngomongin sorang moral ya. Sebenarnya kalau film horror itu yang paling clear sekali kalau ngomongin moral. Yang jahat akan jadi begini. Kemudian kalau bersekutu sama sayatan pasti akan seperti ini kejadiannya, resikonya. Jadi mendekatlah kepada sang pencipta, jangan main-main dengan, jangan bersekutu dengan setan atau apa. Itu kan clear banget. Kalau film pesan horror sebenarnya secara pesan edukasi itu sangat clear. Cuma kalau PFN sekarang ini memang memberikan kesempatan kepada PA-PA untuk ikut pitching dan kita biayai untuk produksi filmnya. Nah kemudian kalau saya memang diminta untuk jadi sutradara dan produser untuk supervisi aja semuanya. Cuma karena ceritanya dari saya. Jadi sebenarnya PFN itu udah berubah ininya, tupoksinya. Jadi lebih ke pembiayaan bukan produksi film. Dan dunia perfilman adalah salah satu bisa menjadi devisa kalau memang sukses. Begitu ya Mas Erwin ya. Jadi dan di film-film horror pun justru akan lebih banyak kultur-kultur negeri kita yang akan ditampilkan. Ada apa namanya, ada tempatnya, ada wadahnya. Kan kalau misalnya film drama atau apa kebanyakannya yang modern mungkin ya. Lebih banyak wadah untuk menampilkan kultur, tradisi, budaya itu ada di film horror gitu. Dan artistik-artistiknya apa keindahan Indonesia. Begitu kurang lebih Mas. Dan juga di film ini kami mempergunakan program sistem yang asal pertama di Indonesia. Yang dipunyai yang diambil di studio PFN dengan format apa namanya ya Mas. Studio XR. Studio XR ya. Yang di barat mungkin sering udah banyak. Tetapi di Indonesia ini yang pertama ada di Indonesia dan di film, di film anak titipan setan digunakan yang pertama kali. Aneh betul. Mau ketemu ibu sendiri aja susah. Perjanjian sampian itu tumbal nyowo. Ingat dua minggu lagi waktunya sampian memberikan tumbal. Seperti kita ketahui percaya tidak percaya di mana ada pohon bambu atau daun pisang. Di situ pasti tolong dibaca aja deh ada literasinya begitu ya. Daun pohon pisang dan daun bambu itu mengandung gitu ya. Mengandung berapa bulan gak tau. Nah jadi gitu jadi ketika di set-set seperti itu ada seorang pemain begitu ya apa namanya pokoknya laki-laki yang kok kayaknya dia misalnya di pojok gitu ngapain liat-liat ngapain mas gitu kan ya. Tuh ada orang tuh di situ kemana kita liat gak ada gitu kan ya. Bahkan saya pikir dia lagi pipis gitu kan laki-laki kan pipis berdiri begitu kan ya tapi gak ada kesitu. Tapi kok diem aja gitu ketika mau pulang dia ngikut di belakang tapi kok terus dia ngebelok ke tempat yang tempat kita set tadi rumah set tadi. Loh mas mas mau kemana? Mau apa mau ngembalikan atau mau apa sih mas benar-benar mau ngembalikan. Wah iya pak weh kita pulang aja ke hotel ya gitu kurang lebih itu. Ya paling tidak mungkin dia apa namanya apa namanya dijumpai lah begitu ya apa mau berkenalan begitu. Kita syuting di rumah itu yang suka jadi cagar cagar budaya itu kalau gak salah 1800 sekian. Kalau bangunan 1800 itu kan yaudahlah siap-siap aja. Nah kemudian ada banyak sih dengar-dengar tapi yang paling terasa adalah saya pernah bikin satu scene yang hantunya tuh absen. Karena hantu yang udah siap take itu disebelahnya ada beneran dan dia ajak ngomong jadi dia kejar, nangis, stress gak bisa ikut syuting. Akhirnya yaudah deh untuk scene ini daripada dia nunggu dia absen dulu gak ikutan. Dan itu karena dia ngeliat disebelahnya versus yang ada bocil-bocil lain gitu loh. Dan itu stress jadi dia gak bisa kita gak bisa nunggu juga yaudah kita pulangin kita take tetap lanjut. Yang jadi jaran juga ngeliat ngeliat si kijarannya sendiri jadi dia sampe hampir pingsan. Lagi kecapean juga sih kayaknya pas syuting itu kan pake dengan kostum kuda yang tadi dibilang sama Mas Arun itu kan memang gede gitu. Panas gitu ya terus mungkin jadi lebih sensitif sekali gitu. Terus dia pula kali yang mainin apa lupa doa atau apa kali ya gak tau. Jadi kayak ngeliat sendiri gitu jadi banyak lah cerita-cerita untung aku gak dapet. Jangan dong aku kan penakut mas. Kayaknya juga tau deh mereka jangan nangkut-nangkutin aku ntar gak syuting lagi. Kesian sama Mas Arun wintar. Molor. Hai jangan lupa untuk saksikan film Anak Ketipan Setan tayang mulai tanggal 12 Januari 2023. Nonton rame-rame. Kalau yang namanya takdir itu kan pasti ada penyebabnya atau bu? Betul! Jangan main-main dengan puasa gelap ini. Rame! Aska! Tapi saya itu belum dapet apa-apa lomba dari jalan penoleh. Sekala risikonya kamu yang menanggung sendiri. Nengi kita dirahasi aneh wonggol. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Situ-sepe drugi. Kari selamanya. Kari selamanya. Ski video. Saya sudah menanggung. S coordination. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.